Bahwasannya ilmu itu sesuatu yang paling atau patut untuk dicari dan yang terbaik apa yang dicari. Mencari ilmu lebih mulia daripada mencari harta, mencari ilmu lebih mulia daripada mencari jabatan, mencari ilmu lebih mulia daripada mencari segala hal. Kenapa? Karena dengan ilmu itu dia itu bisa mencapai misi dan visi manusia itu. Misi dan visi manusia dalam ciptaannya Allah ciptakan di muka bumi ini adalah untuk mencari ridhonya, untuk beribadah. Sedangkan modal utama untuk mencari ridhonya itu adalah ilmu. Tanpa ilmu maka dia tidak akan mendapatkan ridhonya Allah SWT. Ridhonya Allah itu dalam segala keadaan, dalam segala interaksi kita dengan manusia maupun yang lainnya, sehingga setiap keadaan yang akan kita lalui itu kita harus tahu dengan ilmunya. Sehingga kita ini termasuk orang yang selamat hidup di dunia, karena hidup di dunia itu diuji dan dicoba. Penuh ujian, penuh cobaan. Kalau tanpa ilmunya Nabi bagaimana dia selamat daripada ujian dan cobaan?